Intro Baik, selamat pagi Sobat Medkom, selamat bergabung kembali dalam Crosscheck bersama saya Indra Molana diskusi minggu pagi yang rutin kami gelar di Abnormal Coffee Roosters di Wai Tasim Jakarta ini untuk mengangkat topik-topik terhangat sepanjang sepekan terakhir ini dan di edisi kali ini kita menyoroti tentang RUU Cipta Lapangan Kerja yang merupakan bagian dari RUU Omnibus Law yang juga menjadi prolegnas prioritas yang sudah ditetapkan kemarin dan ternyata ini banyak mengundang kontroversi beberapa pekerja dan buruh di awal pekan ini menggelar aksi unjuk rasa dan memprotes dan memasalahkan bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja ini cenderung dianggap lebih pro kepada para pengusaha benarkah demikian untuk menjawab kegalauan ini pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Said Iqbal selamat pagi Pak Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI lalu kemudian ada dari KSPN juga Konfederasi Serikat Pekerja Nasional selamat pagi Pak Ries dan juga ada Pak Firman Subagio yang merupakan anggota badan legislatif DPRN selamat pagi Pak, ya mungkin nanti bisa digunakan ini bisa kedengeran baik, untuk yang pertama saya ingin menindaklanjuti atau memfollow up terlebih dahulu dari Pak Said Iqbal silakan Pak Said Iqbal karena ketika teman-teman di awal pekan ini turun ke jalan kemudian memprotes dan menyampaikan beberapa hal ada enam hal tadi tapi kemudian dijawab oleh klarifikasi tertulis begitu ya dari pihak Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa draft RUU ini belum pernah diberikan kepada siapapun nah pertanyaannya kemudian adalah dasar apa yang digunakan oleh teman-teman Serikat Pekerja ini untuk memprotes atau berkeberatan padahal draftnya sendiri belum pernah dibuka kepada siapapun silakan Pak Said Iqbal baik, makasih Bang Mawalanga jadi yang pertama tentu kita mendapatkan sumber informasi berdasarkan validitas yang kita yakini ya yaitu dari pendapat Menteri Perekonomian Pak Air Langga kemudian juga Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian dan Ibu Ida Pauziah Menaker yang menyampaikan beberapa statement di media baik cetak online maupun elektronik tentu kalau yang dan itu juga di media-media mainstream kan banyak diberitakan dengan demikian kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan setidak-tidaknya menggambarkan apa yang akan tertuang di dalam Omnibus laut nanti cipta lapangan kerja khususnya terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan karena hal-hal lain kami tidak terlalu mendalami statement-statement itu baik dari Menteri Keuangan dan Ibu Sri Mulyani tentang perpajakan maupun izin yang dipermudahan izin dan lain sebagainya kami tidak mendalami itu kami fokus di ketenaga kerjaan kemudian kami cari tahu juga apa yang dipikir oleh kawan-kawan Apindo dan Kadin organisasi pengusaha dari sana mereka punya pokok-pokok pikiran resmi yang dikeluarkan oleh Apindo Kadin nah setelah kami sandingkan pendapat tiga menteri ini dan pokok-pokok pikiran Apindo Kadin kok sama artinya ini menjelaskan untuk sementara diagnosa kami dari kawan-kawan serikat guru khususnya KSPI ya inilah yang akan dituangkan di dalam Omnibus Law oleh karena itu kami membuat enam alasan kenapa menolak Omnibus Law tersebut dari sumber-sumber tadi pertama yang disebut dengan upah per jam kami berpendapat setelah dikaji ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah dan sebagai jaring pengaman atau safety net yang tertuang di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan dua dengan dikenalkannya unemployment benefit oleh Pak Air Langga Menko Perekonomian itu menjelaskan kepada kami setelah kita pelajari akan menghapus sistem pesangon walaupun belakangan dua hal ini dibantah bahkan kita udah ketemu langsung di hotel di salah satu hotel di Jakarta Selatan itu pertemuannya setelah keberatan setelah keberatan dipasilitasi oleh kawan-kawan kepolisian dan BIN ya pada waktu itu untuk bertemu dengan tiga menteri ini ya tiga menteri termasuk beberapa artinya sudah terjawab kemudian tidak menjawab apa yang kami persoalkan tapi lebih karena waktu itu kita meminta dialog ya karena kan dari proses awal teman-teman serikat buruk kan tidak diribatkan kan Menko Perekonomian membentuk Satgas Omnibus Law cipta lapangan kerja kan ada empat gitu kan yang kita fokus di cipta lapangan kerja nah dari semua dari mulai ketuanya ketua umum kadin sampai dengan anggotanya yang melibatkan gubernur kemudian juga apa apa akademisi termasuk semuanya pengusaha tidak ada satupun serikat buruk itulah yang menjelaskan kepada kita ini undang-undang orientasinya apa kalau dia di klaster dari sebelah klaster-klaster tenaga kerjaan harusnya melibatkan teman-teman serikat buruk saya ILO governing body pengurus pusat international labor organization berkantor di jenewa badannya PBB perserikatan bangsa-bangsa itu lazim kalau di sebuah negara industri kalau dia punya produk undang-undang tentang investasi pasti diiringi produk undang-undang perlindungan tenaga kerja selalu begitu seluruh dunia karena memang keterkaitan antara tenaga kerja dengan investasi sangat erat karena dia akan menggerakkan proses-proses produksi proses-proses di perusahaan kan tenaga kerja nah yang ketiga catatan kami adalah dia akan membebaskan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing di semua jenis produksi di semua jenis industri padahal di undang-undang nomor 13 kan dibatasi hanya 5 jenis pekerjaan untuk outsourcing itu yang diperbolehkan klinik service, driver, security, catering dan jasa penunjang perminyakan yang keempat catatan kami ini akan menghilangkan jaminan sosial jaminan kesehatan dengan upah per jam sistem kerja outsourcing dan kontrak yang dibebaskan bagaimana orang akan mendapatkan jaminan pensiun gak mungkin upahnya pasti dibawa upah minimum siapa yang bayar iuran jaminan kesehatan karena mereka tidak termasuk kategori di penerima bantuan iuran itu akan menghilangkan otomatis perlindungan itu otomatis siapa yang bayar kan berbasis iuran kemudian hal lain yang kami catat adalah yang kelima yaitu menghapuskan efek jera itu kepada pengusaha yang nakal ya banyak pengusaha baik lah tapi tidak sedikit pengusaha yang nakal kan jadi nanti kalau orang tidak bayar upah minimum gak ada hukuman kalau orang terlambat bayar upah tidak ada hukuman apapun yang dilakukan pelanggaran oleh kawan-kawan pengusaha tidak ada lagi efek jera karena kontrolnya gak ada karena dihapuskannya tentang pidana kemudian juga yang keenam yaitu tentang menghapus upah minimum menghapus pesangon kemudian penggunaan outsourcing kemudian apa namanya menghilangkan efek jera dan bentuk sanksi pidana kemudian juga dari menghilangkan jaminan sosial jaminan kesehatan dan pensiun satu lagi saya lupa tapi begini itu kan berangkat dari pokok-pokok pikiran artinya pokok-pokok pikiran itu tidak detil betul sekali nah apakah kemudian bisa dianggap keberatan yang enam poin tadi itu adalah asumsi dari pokok-pokok pikiran karena tidak berangkat dari hal-hal yang detil bisa gak itu disebut hanya sekedar asumsi kalau asumsi bisa dikatakan demikian karena memang kan harusnya kita menyandingkan draft yang disiapkan oleh pemerintah tapi sampai hari ini pemerintah selalu menyangka bahwa sudah ada draftnya terakhir kita diterima oleh DPR pada aksi beberapa waktu yang lalu Pak Sufmi Daskum wakil-wakil pimpinan DPR kemudian juga dengan Balek kami diterima Pak Firman dan kawan-kawan kemudian juga dengan komisi pimpinan kami diterima DPR pun menyatakan belum menerima tapi waktu kami malam selesai aksi kami dapat informasi dari Bang Melki Pak salah satu anggota DPR Komisi 9 katanya sudah masuk draftnya ke Bang Sufmi Dasko tapi sampai hari ini kita juga belum dapat waktu kita talk show di satu media televisi disini disampaikan oleh Bang Melki katanya Pak sudah masuk draftnya sudah masuk draftnya tapi mungkin Pak Firman lebih jelas ya kita belum dapatkan lebih detail tentang draft itu tetapi sekali lagi pertemuan kami di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan tiga menteri Men Perin, Men Aker, dan Menko Periktaumian menjelaskan bahwa memang apa yang kami khawatirkan dengan 6 alasan KSPI menolak Omnibus Law itu ada karena diberikan jawaban kan kesimpulannya memang persoalan itu ada gitu walaupun asum itu tapi ternyata di respon di respon artinya memang ada ada dan bahkan dan bahkan dijawab terhadap poin-poin 6 itu itu berarti draft itu memang ada kan kalau gak ada tinggal dibilang gak ada itu yang dimaksud itu gak ada tapi ini dijawab dengan argumentasi yang sesuai apa yang dipikir dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah jadi kalau misalnya pemerintah menjawab draftnya belum beredar yang seolah mau kemudian memframing bahwa yang keberatan ini adalah tidak benar asumsi tidak benar tidak bisa juga begitu iya, butuhnya dijawab dan kemudian beberapa waktu kemudian kawan-kawan pengusaha Apindo, Ketua Umum Apindo ataupun dari Kadin termasuk Ketua Satgas Omnibus Law itu yang diberikan oleh Menko Periktaumian pun menjawab hal yang sama gitu kok tidak seperti itu maksudnya itu kan berarti ada ya kan cuma anehnya kok ini kan luar biasa ya terakhir kan 74 atau 76 undang-undang Pak yang di itu 74 undang-undang ini kan dahsyat sekali ya tentang masa depan negara rakyat harusnya ini public hearing debat terbuka konsolidasi di media campaign, sosialisasi bukan dibuat dengan cara tertutup kemudian mengabaikan pandangan-pandangan dan pendapat public termasuk stakeholder padahal Pak Presiden Jokowi kan sederhana saya lihat dari Youtubenya Sekretariat Negara disitu kan dikatakan lakukan libatkan stakeholder berarti kalau cipta lapangan kerja di klaster ketenaga kerja serikat buruh kan stakeholder itu tidak diribatkan yang kedua adalah lakukan public hearing terbuka sosialisasi yang ketiga adalah jangan ada tumpangan pasal-pasal kami berpendapat kalau lah benar apa yang dijawab oleh kawan-kawan pengusaha terhadap apa yang dikeluhkan oleh serikat buruh dan teman-teman buruh di Indonesia kenapa pokok-pokok pikiran itu murni masuk semua di dalam proses omnibus law berdasarkan jawaban terhadap enam alasan yang kami tolak persis sama berarti kan ada dan itu ada tumpangan-tumpangan gelap menurut kita baik dari sisi KSPN karena waktu awal Pak Kandut ikut turun juga sebenarnya tapi di sana tapi begini kemudian ada juga beberapa pernyataan bahwa ada kekhawatiran apa yang menjadi agenda dari pekerja terutama dari sudut pandang KSPN ini ada pihak yang ingin menumpangi aksi-aksi begitu apakah demikian atau bagaimana sebenarnya apa yang menjadi protesnya apakah enam hal ini sama atau ada hal yang berbeda iya terima kasih Mas Indra Molana sebelum saya menyampaikan hal lebih panjang bahwa di Indonesia ini ada 16 konfederasi serikat pekerja konfederasi itu gabungan dari beberapa federasi jadi di bawah konfederasi ada 6 federasi dan di Indonesia ada catatan terakhir kemenangkar ada 147 federasi nah yang lolos pendataan anggota terbanyak di Indonesia itu ada kalau konfederasi ada 6 konfederasi ada KSPNya Bung Iqbal kemudian ada saya dari KSPN kemudian ada SPSI baik itu dari Mas Andi Gani dan Bang Yoriz kemudian ada SBSI dan juga Sarbumusi ada 6 konfederasi yang terbesar di Indonesia saya kebetulan memang nyukamer dan kalau sudah akrabkan dengan Bang Iqbal kalian sekalian bahwa sebetulnya kalau prinsip keberatan menolak itu sama cuman mungkin ada hal-alasan yang agak berbeda sedikit dari yang disampaikan oleh Bang Iqbal kalau tadi ada yang kurang satu agak lupa Bang Iqbal itu soal TKA kelihatannya yang pertama bahwa dari kami itu mencoba balik sejarah gerakan serikat pekerja serikat buruh bahwa dari dulu setiap kali pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan kebijakan khususnya bidang ketanah kerjaan pimpinan-pimpinan buruh ini dilibatkannya soal pelibatannya itu kadang-kadang sering tidak serius sering kita kemudian memprotes pemerintah bahwa kalau ada pemerintah mau membahas sesuatu kita diundang tapi kemudian sebetulnya belum dibahas substansi apapun tiba-tiba kita keluar ruangan besoknya ada rilis woi serikat pekerja serikat buruh sudah setuju jadi seolah-olah hanya sebagai led service maka sebetulnya selama ini dalam mengambil kebijakan ketanah kerjaan itu selain isu-isu ketanah kerjaan memang kadang-kadang masih menjadi isu pinggiran para pimpinan buruhnya pun masih dipinggirkan oleh penguasa jarang ditarik ke tengah secara serius untuk bersama-sama membahas kebijakan di bidang ketanah kerjaan waktu merumuskan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketanah kerjaan sebenarnya sudah mending dulu itu ada dibentuk tim ada pelibatan kemudian undang BPJS juga sama tapi kemudian kami terkaget-kaget ketika Presiden Jokowi menyampaikan ada rencan Omnibus undang-undang cipta lapangan kerja yang disitu stakeholder-nya adalah kami tiba-tiba kemudian dari Pak Air Langga kemudian Bu Menteri ya kemudian dari Kemenko juga menyampaikan bahwa pertengahan Januari draft sudah selesai harus disampaikan ke DPR kami kaget kan kami belum diajak bicara apa-apa dan kami belum tahu substansinya apa-apa jadi kami seolah-olah diambilkan maka oleh karena itu kami protes kami protes bahwa kami kok dipinggirkan terus ini sebetulnya ada apa kita akhir-akhir ini kan kita coba bukan dalam tanda kita ganggu ya kita aksi Bang Iqbal di gedung DPR kami di istana kami ingatkan itu jangan begitu terus kalau pemerintah dalam setiap kali mau mengeluarkan kebijakan khususnya bidang ketanah kerjaan terus meminggirkan menyepelekan para pimpinan serikat serikat guru pasti akan terjadi resistensi akan terjadi kecurigaan dan kemudian aksi-aksi pasti sudah sulit terhindari itu yang pertama yang kedua bahwa tetapi pada 15 Januari 2020 Pak Air Langga sudah mengatakan bahwa pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima Omnibus Law ini dan mereka mengendaki agar dibatkan sebagainya artinya sudah pernah diajak bicara apakah benar demikian ya itu yang tadi saya di awal saya sampaikan kita diskusi dan diskusinya itu kita kulitnya saya sampaikan tidak ada kemudian disitu menyampaikan Pak Air Langga eh undang-undang cipta lapangan kerja ini isinya ini pesangon mau sekian kemudian soal PHK mau seperti ini kemudian kita lalu menyampaikan oh ya tidak ada dia hanya menyampaikan bahwa pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya ingin menumbuhkan investasi menumbuhkan dunia usaha hanya sebatas itu dan yang kami sampaikan setiap kali kami ketemu dengan Pak Air Langga Bu Menteri kemudian terakhir kami dengan Pak Muldoko bahwa soal pemerintah ingin menaikkan dunia usaha kemudian menarik investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk menarik pengangguran siapa sih yang keberatan soal itu tidak ada yang keberatan nah yang kami kritisi adalah soal kalau kemudian pemerintah ingin menciptakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan dunia usaha jangan abaikan soal perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau burunya itu sebetulnya garis bawah yang kami kami kritisi itu nah karena berita yang beredar itu yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Iqbal ada soal apa pihak pesangon mau di upah mil mau di apos dan segala segala macam kemudian kan kita semua menjadi reaktif karena memang ini dari setiap-setiap disampaikan oleh para pejabat oleh Pak Menteri sendiri begitu tapi prinsipnya bahwa masyarakat jangan salah salah tafsir juga dengan gerakan kami terutama kami dari KSBN bahwa soal pemerintah ingin menarik investasi menumbuhkan dunia usaha kemudian untuk menciptakan lapangan pekerjaan supaya pengangguran bisa bisa apa namanya terakomodori terserap begitu ya kami sama sekali tidak keberatan soal jadi poin keberatannya kalau KSBN lebih pada hanya belum diajak bicara secara serius begitu ya dan membantah klaim bahwa sudah diajak bicara oleh ya itu satu yang kedua lalu masuk ke soal substansi sebetulnya secara sederhana kalau kami sih mau diajak bicara atau tidak kalau substansinya bagus dan itu lebih baik untuk pekerja dan buruk saya kira tidak ada masalah itu ya bagi KSBN iya yang jadi masalah itu kita mau diajak bicara atau tidak kalau substansinya itu lebih buruk itu saja pasti akan jadi masalah baik Pak Firman mungkin bisa memberikan gambaran karena apakah sebenarnya untuk meluruskan ini apakah sebenarnya draft itu sudah masuk sampai ke DPR atau karena di sisi lain juga ada informasi bahwa ini masih akan dibawa ke Presiden pada Senin pagi besok atau Senin sore baik terima kasih Bung Maulana saya merasa bahagia betul karena bisa duduk bertiga di sini dan sekaligus ini juga menjadi forum klarifikasi bahwa sampai hari ini pertanyaan Bung Maulana itu draft perancangan undang-undang itu belum sampai di DPR belum sampai perlu kami jelaskan bahwa mekanisme di dalam pembahasan sebuah rancang undang-undang itu kalau undang-undang itu menjadi inisiatif DPR maka naskah akademis dan draft perancangan undang-undang itu disusun oleh DPR dan kemudian naskah akademis dan draft perancangan undang-undang itu biasanya kalau sudah final disosialisasikan kepada publik nah ini yang terjadi ini adalah rancangan undang-undang omnibus law ini adalah merupakan undang-undang inisiatif pemerintah dimana sesungguhnya nakr ini undang-undang 13 yang mau dirivisi ini kan sebetulnya sudah final sebelum pelantikan presiden yang lalu tetapi mungkin karena pemerintah punya pemikiran lain maka ditunda nah kalau nakr yang sebelum pelantikan presiden itu memang sudah pada posisi mendekati final dan ketika itu memang menteri yang lama itu secara intensif melibatkan kawan-kawan dari serikat pekerja karena jadak diskusi terus oleh penghani nah setelah omnibus law ini maka posisi nakr itu adalah menjadi bagian daripada sebelas-pelaster tadi nah hari ini pemerintah itu masih melakukan harmonisasi di tingkat kementerian harmonisasi jadi belum final nah harmonisasi ini memang sebetulnya harusnya melibatkan daripada semua stakeholder nah pandangan dari pemerintah untuk saat ini kemungkinan karena nakr itu sudah dianggap selesai pada posisi dengan Pak Hanif Baktu itu dan itu mungkin sementara tidak banyak dilibatkan kira-kira seperti itu namun tentunya persoalan pembahasan undang-undang itu belum selesai di tingkat itu karena ketika nanti pemerintah itu sudah final di pemerintah juga belum final secara pembahasan undang-undang karena ketika harmonisasi akhir pemerintah dan kemudian muncul yang namanya surprise oleh presiden maka dikirim ke DPR dan DPR nanti akan membahas dibentuk panitia kerja atau panja dan setelah panja nanti akan ditanggapi oleh semua perangkat dan kami akan membahas dan kami secara transparan oleh karena itu ketika teman-teman dari KSPI maupun dari KSPN pada waktu melakukan DIMU DPR ini juga positif bagi DPR karena ini adalah sebuah masukan kami menerima keberatan-keberatan sehingga kami menjanjikan bahwa nanti ketika kami akan membahas undang-undang ini tentunya akan kami libatkan untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan supaya undang-undang ini adalah pariponat namun DPR tentunya akan melihat pertama dalam pembahasan undang-undang itu harus transparan kualitas undang-undang itu harus betul-betul kita utamakan dan undang-undang itu tidak boleh ada perilaku yang sifatnya diskriminatif memperlakukan istimewa kepada kelompok satu dengan yang lain kemudian di dalam pembahasan undang-undang ini kita mengedepankan kalau ada kepentingan kepentingan kelompok itu sah-sah saja tapi ketika konteknya kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara kepentingan kepentingan yang lebih kecil harus kita abekan nah oleh karena itu inilah kesempatan bahwa nanti pembahasan yang dilakukan pemberian ini belum final disitu karena sampai hari ini kami belum menerima draft perancangan undang-undang dan naskah akademis termasuk surprise namun nanti kalau masuk di DPR saya yakin bahwa saudara-saudara saya dari KSPI kemudian KSPN ini akan kita libatkan bahkan kami juga akan melibatkan dari pakara ekonom dan perguruan tinggi bahkan minggu depan itu kami sudah mulai melakukan sosialisasi serap aspirasi terhadap prolek nas yang kami susun dan ini juga menjadi masukan karena undang-undang ini tidak hanya mendengarkan KSPN dan KSPI tapi juga pemerintah daerah karena usaha itu ada di daerah nanti bagaimana respon dan kemudian akan kita akomodis dalam undang-undang itu ini meneruskan apa yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Aris Tandi bahwa upaya mengajak federasi pekerja atau federasi buru dalam hal penciptaan sebuah kebijakan begitu ya setengah hati lah kurang lebih diajak untuk formalitasnya saja tapi tidak mendetil dan sebagainya bagaimana nanti jaminan ketika ada di DPR nanti apakah benar-benar sepenuhnya terlibat atau bagaimana ya tentunya kalau bahasi undang-undang ini kan untuk kepentingan semua pihak oleh karena itu kami akan terbuka tadi saya katakan bahwa kita boleh saja sah-sah saja mengajukan usul dan usul tapi nanti kan kita akan kompilasi secara menyuruh termasuk pandangan dari pemerintah sendiri dari para ekonom dan pelaku usaha termasuk teman-teman sahabat-sahabat saya dari federasi buru ini nah nanti disitulah akan kita ambil satu kesimpulan mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini tapi yang jelas bahwa di dalam undang-undang ini yang setelah saya baca mulai melalui hirup pikuknya berita yang ada pertama saya tidak melihat bahwa kondisi pelaku kondisi tenaga kerja yang existing itu akan di-abekan bahkan saya menekankan bahwa kalau kita tujuannya melakukan cipta lapangan kerja yang existing harus kita jaga memang ada satu riset yang mengatakan bahwa kekhawatiran dari teman-teman syarikat pekerja bahwa dengan adanya peluang untuk tenaga kerja baru yang mungkin agak sedikit ringan prosedur dan mekanismenya maka tenaga kerja lama itu akan kemungkinan bisa di-PHK diganti dengan pekerja baru saya selalu jawab itu nanti akan kita atur dalam sebuah norma undang-undang bahwa untuk pekerja lama itu harus dijamin tidak boleh ada pemehakaan yang sifatnya semenang-menang itu ya kita jamin karena kita menciptakan lapangan kerja baru itu oke tetapi jangan sampai menganggung yang existing gitu Mas Riz sebelum kembali ke Pak Syaitif Bal kira-kira yang ini ini sudut pandang pekerja ya kira-kira enam poin yang menjadi kegalauan ya tanda kutip yang kemudian diproteskan oleh Pak Syaitif Bal dari KSPI ini apakah juga memiliki hal yang sama atau highlight yang sama di KSPN ataukah KSPN punya sudut pandang yang berbeda agak berbeda sedikit tapi banyak sama sebetulan jadi setelah kemudian kami mendapatkan klarifikasi baik itu tertulis ataupun statement dari Kementerian Perekonomian bahwa ada beberapa poin kalau saya baca ada tiga hal besar disitu soal klaster ketanah kerjaan satu soal apa namanya upah minimum yang kedua soal proses PHK kemudian yang ketiga soal perlindungan pekerja dan kesejahteraan pekerja nah yang pertama soal upah minimum bahwa kalau saya dan kami mendengar saya membaca dan mendengar bahwa memang disitu disebutkan bahwa upah minimum itu tidak akan dihapus tetap masih ada tapi disitu ada closure yang menyebutkan bahwa akan ada insentif khusus untuk industri padat karya dan juga akan ada upah apa namanya upah per jam untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu tertentu tidak tidak semua nah saya ingin sampaikan ke pemerintah bahwa sebetulnya persoalan upah diagnosis dari pemerintah ini agak bukan agak dulu memang keliru dulu diagnosis bagaimana soal sengkarut upah minimum di Indonesia obatnya adalah PP 78 tentang pengupahan ternyata tidak sembuh juga malah kemudian menjadi sekarang tambah menjadi kusut dari dulu kita menolak sekarang pengusaha pun keberatan dengan PP 78 tentang pengupahan karena apa dengan PP 78 ini dengan kenaikan seluruh Indonesia prosentasenya sama maka upah minimum yang sudah tinggi akan terus tinggi jadi semakin tahun semakin waktu kesenjangan atau disparitas upah akan semakin jauh Yogyakarta hari ini upah minimnya sekitar 2 jutaan Karawang sudah 4,2 kalau kemudian naiknya flat terus kita biarkan tiap tahun umpama 10% umpama ini ya naik terus maka suatu saat 5 tahun ke depan Karawang sudah bisa mencapai 10 juta Yogyakarta akan masih tersekses di angka 3 sampai 4 juta ini problem nah saya melihat persoalan ini kemudian akan dicoba didiagnosis dan diobati di Omnibusul ini dengan insentif di soal upah padat karya kemudian ada upah per jam saya melihat ini juga tidak akan menjadi obat sebab begini sektor padat karya selalu menyampaikan statement bahwa kalau Karawang kalau Jawa Barat upah minimnya tinggi kami akan pindah ke Jawa Tengah yang upahnya rendah yang upahnya 2 juta di bawah 2 juta kalau itu betul betul bukan betul itu alasannya Jawa Barat di Majalengka itu 2 juta darah selatan itu juga masih 2 juta di Jawa Barat kenapa kemudian pengusaha memilih bersetip menyamu pindah ke Jawa Tengah tidak pindah ke Majalengka yang secara geografis lebih dekat dan kosnya lebih kecil itu yang pertama yang kedua kadang sering kita temukan sama-sama ini pabrik garmen lokasinya tidak jauh beda merek yang diproduksi sama yang satu teriak tidak sanggup bayar upah minimum yang satu tidak ada masalah ini kemudian kami menafsirkan sebetulnya serius beneran tidak sektor padat karya itu tidak mampu bayar upah minimum ini juga harus ada kejujuran dari pengusaha maka kami menawarkan solusi bahwa untuk upah minimum solusinya ini memang agak radikal begitu bahwa kenaikan upah minimum bagi upah minimum yang sudah tinggi itu kenaikan upahnya lebih rendah daripada kenaikan upah minimum yang masih rendah jadi upah minimum yang di daerah yang masih rendah itu didorong terus sehingga dalam 1.510 tahun yang akan datang disparitas upah peribadian upah tidak akan terlalu tinggi maka kemudian kita bicara lagi membuat formulasi secara nasional itu teknis lah nanti bisa tapi secara umum bahwa bagaimana supaya upah-upah minimum yang masih rendah supaya bisa terdongrak bisa naik dan kemudian tidak ada kesenjangan pendapatan dan juga ada kecemburuan dari pengusaha tentu ada lah sama-sama dia produksi sepatu dia usaha di Karawang sama dengan di Semarang dia membayar upah pekerjaan satu orang 4 juta di Semarang cuma 2 juta padahal yang sama-sama yang diproduksi sepatu harga jualnya mungkin tidak jauh beda untuk upah minimum artinya perspektifnya agak beda dikit ya dengan apa yang dikhawatirkan KSP karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Syedikbal untuk upah minimum itu yang dikhawatirkan kalau di Omnibus Law justru menghilangkan upah minimum karena yang dikhawatirkan adalah upah per jam tadi maka khawatir kalau ada perusahaan-perusahaan pengusaha-usaha yang tanah kutip nakal begitu mempekerjakannya dalam waktu yang singkat saja begitu kan jadi gini upah minimum itu ada konvensi AILO nomor 110 jadi AILO mengatur seluruh negara-negara di dunia yang menjadi anggota AILO upah minimum itu adalah upah terendah untuk orang yang bermasa kerja satu tahun ke bawah semua jenis pekerjaan makanya dia tidak mengenal produktivitas orang baru kerja nah oleh karena itu supaya para pekerja buruh di semua industri ini tidak absolut miskin maka dibuatlah upah minimum atau kita kenal dengan jaring pengaman safety net jadi apapun jenis industri nya kalau sudah bicara upah minimum itulah upah terendah di satu negara nah dalam upah minimum kemudian ada dua klasifikasi satu upah minimum secara regional kewilayahan atau kita sebut dengan UMK atau UMP dan satu lagi upah minimum berdasarkan sektor industri tentu sektor tekstil dengan sektor otomotif dengan elektronik perbankan berbeda-beda kemampuannya maka ada namanya upah minimum sektor kita sebut dengan UMSK atau UMSP itu jelas dengan demikian tidak ada lagi upah di bawah upah minimum itu definisinya sudah jelas apalagi kemudian ada insentif buat upah padat karya ya berarti upah minimum di bawah upah minimum gak masuk akal seluruh dunia itu gak ada kayak begitu upah minimum adalah upah terendah itu prinsipnya dulu selalu dipahami oleh saya kita menangkap pemerintah tidak memahami apa itu definisi upah minimum sehingga pemerintah mencoba mengantisipasi ini kan persoalan revolusi industri 4.0 terjadi digital ekonomi dari offline perdagangan offline menjadi online kemudian dunia tenaga kerja pun berubah karena itu kalau mau bikin dividisi yang baru tentang upah minimum mari berkumpul dulu karena upah minimum itu upah terendahnya gak ada upah minimum padat karya upah minimum online upah minimum UMKM gak ada itu yang ada upah minimum secara regional yang tiap daerah beda-beda sesuai dengan kebutuhan hidup layaknya atau upah minimum berada sektor industri nah nanti sektor industri misal mau dibikin digital ekonomi nanti ada upah minimum sektor industri digital ekonomi misal termasuk online Tokopedia Peggy-Peggy Gojek Grab dan sebagainya begitu yang kedua di negara-negara maju ada upah per jam ada itu sudah 200 tahun berlaku upah per jam dimulai dari otopan Bismarck di Jerman nah tapi upah minimum eh upah per jam yang didefinisikan upah per jam minimum upah minimum per jam atau upah minimum berbasis produktivitas kalau dia berbasis upah minimum per jam memang tidak dikenal upah minimum bulanan itu dia adalah upah minimum per jam misal di Amerika upah minimum federalnya adalah 7,25 dolar per jam atau kalau di negara Los Angeles-nya negara bagiannya beda lagi 12 dolar 25 sen per jam minimum dia tapi akan diitung kan di negara-negara industri itu ada kita kenal unemployment insurance bukan unemployment benefit seperti yang diperkenal oleh Pak Air Langga kita gak ngerti apa unemployment benefit tidak dikenal istilah itu dalam dunia labor di internasional ya oleh karena itu upah minimum per jam ketika seorang buruh menerima dikalikan sekian jam kerjanya dalam satu bulan tidak akan mungkin nilainya dibawa unemployment insurance kalau dibawa asuransi pengangguran buat apa saya kerja saya nganggur iya kan ngapain dia sampai capek kerja nah di kita karena gak ada unemployment insurance kan kalau maksud unemployment insurance kan orang di PHK dengan alasan apapun mau cari kerja baru karena dia punya unemployment insurance si asuransi pengangguran ngasih kan bayar terus pendapatan dia untuk supaya dia bisa bertahan hidup nah kalau kita kan gak ada oleh karena itu definisi upah yang dimaksud oleh pemerintah per jam apa terus di sisi yang lain mereka bilang ada upah minimum yang tetap dipertahankan diskriminatif dong gak boleh dalam satu sistem hukum tadi Pak Firman benar-benar sama sama kedudukannya di mata hukum pengaturan-pengaturan itu harus tidak boleh melakukan diskriminasi apakah karena kamu kerja sebagai supir gojek kamu gak boleh layak sejahtera gak boleh dong apakah karena kamu kerja di industri planet karya kamu harus lebih rendah hidupnya standar hidupmu daripada orang yang kerja di elektronik ya gak boleh dong maka oleh karena itu jelaskan dulu gak mungkin ada dua sistem itu yang saya bilang pasti akan dengan upah per jam menghapus sistem upah minimum misalnya gini upah minimum di Jakarta adalah 4,2 juta rupiah oke bagikan 30 hari dalam satu bulan 140 ribu rupiah per hari katakan satu hari 8 jam bagi 8 jam 140 ribu rupiah kenalah 17.500 rupiah apa itu yang dimaksud kalau demikian berbahaya buat industri boneka tekstil garment sepatu macam-macam yang biasanya dia kerja penuh full satu bulan nanti dan itu udah disampaikan kan oleh ketua umum Apindo kita mau rubah kita kasih ini kerjain di rumah atau bawa satu minggu minggu pertama dikasih katakan 5 hari kerja gak usah banyak-banyak 4 jam aja deh satu hari 17.500 kali 4 jam berarti 70 ribu sehari kan 4 jam kali 5 hari 350 ribu minggu kedua gak usah kasih kerjaan minggu ketiga kasih lagi kerjaan 700 ribu berarti minggu keempat gak usah kasih kerjaan berarti dia dapat gak ada upah minimum kan dia dapat 700 ribu pertanyaan kita bisa hidup gak terus dibilang oh itu sesuai kerjaan kalau gitu buat apa kita bernegara kalau kami kita bukan kami kita termasuk jurnalis juga kan bisa aja begitu dikasih minggu pertama kasih minggu kedua gak usah minggu tiga kasih berarti kan pemilik modal berpuasa atas negara terus buat dimana negara itu yang kita gugat itu yang kita marah kok membuat aturan negara gak hadir ketika para orang-orang kita kan kerja kalau yang dimaksud seperti itu ya kalau yang dimaksud seperti itu ya bisa terjadi kan karena mengandung dua sistem misal sekarang katakan kan udah diomongin tuh restoran ada restoran A restoran B restoran A gaji 3 juta setengah restoran B katanya gaji 3 juta teman-teman Kadin Apindo juga ngomong terus ditanya terus upah perjamanan ya tergantung pengusaha loh kalau gitu ini negeri pengusaha negeri pengusaha dong dia bisa ngatur seenaknya setiap warga negara itu konstitusi kita loh bersamaan kedudukannya di dalam hukum setiap warga negara di pasal yang lain mendapat berhak mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak oke kenapa dibayang setiap warga negara itu artinya negara harus hadir karena pekerja atau buru pasti lemah kalau dia diajak dalam negosiasi tentang upah tentang jaminan sosial dan lain sebagainya itu yang belum terjawab nah tadi Pak Piran misalnya bisa bisik kita atur nah oleh karena itu kita minta definisi dulu kan Pak Menko Perekonomian bilang oh ini setelah saya bisa teman-teman media bantu saya untuk menyampaikan debat dengan Pak Menko yang dia sampaikan oh ini untuk tenaga ahli kalau gitu kamu tulis tenaga ahli apa semua orang jangan-jangan datang dari Cina buru kasar dia ngerti hanya karena bisa bahasa Cina kan kamu gak bisa bahasa Cina gak ngerti ngoperasi mesin apa itu tenaga ahli ya gak begitu definisi ya definisi itu harus jelas nah dengan demikian kalau dalam satu negara ada dua sistem itu itu mengancam nah yang kedua paru waktu sebaiknya gak usah diatur dalam undang-undang pasti kesepakatan kalau saya kerja dengan Bang Maulana misal karena paru waktu yaudah ya misal di Mekdi di luar negeri kan ada orang kerja di Mekdi tiga jam udah kamu tiga jam saya bayar sekian ya udah kesepakatan aja cukup disitu gak perlu diatur ngapain diatur-atur kalau diatur membuat jadi rigid misal home industry gini aja deh pergi ke Gajah Mada ada gak yang diberupah minimum itu toko-toko kagak ada begitu diatur jadi wajib kan nah kalau dia jadi wajib orang yang tadinya tetangganya yang kerja anaknya bukanlah saudaranya ponakannya dengan aturan begini dia jadi rigid wah gue gak bisa nih ngajak lo lagi gue harus bayar per jamnya sekian terus kalau nanti di PHK gue harus siapin 6 bulan upah orangnya udah ada kok oh ini Indonesia Amerika ngatur enggak tanya aja ya para imigran-imigran kan saya udah tiga kali studi di Amerika tentang upah minimum di Amerika imigran-imigran itu mana ada yang dibayar upah minimum apalagi imigran gelap itu namanya underground economy yang menopang formal economy itu ada tapi bukan ilegal yang begitu ya tidak sebenarnya melanggar aturan tetapi itu razim terjadi nah kalau dia begitu diatur maka rigid ekonominya jadi ruwet kan tujuannya cipta lapangan kerja judulnya aja cipta lapangan kerja nah oleh karena itu yang diatur itu memang yang formal misalnya kayak industri padat karya tiba-tiba diturunkan Gojek Grab Tokopedia apa itu UMKM menurut kami enggak UMKM valuasinya 65 triliun gimana UMKM nah yang kayak begitu itu harusnya yang diatur bukan home-home industri apa itu di sepanjang puncak di kiri kanan hotelnya ada yang dibayar upah minimum enggak ada ada pernah kita persoalkan enggak kenapa sekarang dimasalah-masalahin gitu loh itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau ada dua sisi upah minimum termasuk tadi pengenalan unemployment benefit enggak dikenal di dunia misalnya oh itu enggak perlu nambah iuran nanti akan BPJS tenaga kerjaan atau BPJAM Sostek enggak mungkinlah satu program Anda taruh terus enggak ada iurannya kalau unemployment insurance atau asuransi pengangguran itu yang mengiur buruh pengusaha dan pemerintah saat mereka bekerja nanti kalau udah enggak kerja iuran yang mereka bayarkan itulah yang diambil jadi unemployment insurance nah kalau unemployment 6 bulan katakan Jakarta 4,2 juta kali 6 hampir katakan 20 hampir 25 juta lebih satu orang nah kalau di PHK 10 ribu orang dari duitnya 25 juta kali 10 ribu terus belum lagi seluruh wilayah Indonesia bangkrut itu BPJS jam Sostek sesuatu yang enggak masuk akal sebenarnya ini tadinya mau menghapus pesangon diturunkan jadi 6 bulan kan kalau sekarang kalau kita berhenti katakanlah 8 tahun masa kerja ke atas itu 9 bulan upah pesangonnya ditambah penghargaan masa kerja kalau 8 tahun misal masa kerjanya penghargaan masa kerja dapat 3 bulan jadi 9 tambah 3 12 bulan tambah lagi penghargaan hak penggantian hak 15% 15% kali 12 ya katakanlah hampir 3 bulan berarti 12 tambah 3 15 bulan sekarang 15 bulan tiba-tiba dikenalkan unemployment benefit 6 bulan katanya enggak pakai mengiur enggak masuk akal itu yang kita persoalkan pesangon kita diturunin hanya tinggal 30% oke saya sebelum ke Pak Firman kalau yang sudut pandang seperti ini juga menjadi concern dari KSPN tidak iya itu lupa minum yang dua sistem tadi iya memang ada sebetulnya ada hal yang lebih mendasar jadi begini banyak di undang-undang 13 misal soal pesangon begitu pesangon mendapat misalkan PHK mendapat umpama 28 bulan tapi kemudian aturan tinggal aturan kembalinya lagi pekerja dengan pengusaha melakukan negosiasi dan negosiasi itu praktis yang didapatkan oleh pekerja itu pasti di bawah di bawah ketentuan yang yang apa namanya berlaku ini salah satu apa namanya fakta ada lagi kalau misalkan perusahaan tutup untuk mendapatkan pesangon itu kadang-kadang bertahun-tahun dan bahkan sampai ada yang tidak dapat pesangon perusahaan tutup karena pengusahanya kabur kemudian atau karena dia tidak kabur tetapi asetnya dijual hanya cukup untuk menutupi hutang ke bank jadi tidak ada sisa untuk bayar pesangon untuk pekerja ini bukan katanya saya mengalami mengalami sendiri nah memang ini kan persoalan nah saya melihat ada hal yang lebih mendasar Mas Maulana bahwa ini soal trust soal trust bagaimana penegakan penegakan hukum ketenaga kerjaan jadi sebetulnya kalau kemudian kami sehari kami yang di analisis oleh kami juga teman-teman yang serikat pekerjaan yang lain ini semuanya kan analisis kritis yang memang berpotret dengan basic bahwa selama ini yang baik-baik saja pun susah didapat ini ada faktor ada sebuah trust untrust dari pekerjaan jadi ketika kemudian pemerintah mau menyampaikan hal yang baik belum apa sudah memang sudah priori dulu karena memang selama puluhan tahun begitu faktanya pesangon susah didapat kemudian banyak upah nah ini ada fakta lagi kami dari KSPN melakukan survei di enam provinsi di Jawa dengan sambil seribu seribu pekerja non berserikat ini saya tidak mengklaim bahwa ini sebagai potret nasional bukan dari seribu pekerja non berserikat ini hanya enam enam orang Mas Maulana yang mendapatkan upah minimum dia statusnya adalah status kontrak begitu lalu kemana kemudian soal penegakan inilah persoalan persoalan kita hari ini makanya kemudian masyarakat pemerintah juga atau kemudian para peneliti kita sering dikritik tolong dong beri kesempatan pemerintah untuk menyampaikan kebijakan hal yang baik oke lah begitu tapi fakta-fakta yang sudah kami alami itulah yang terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran itu kemudian pemerintah tahu tapi seolah-olah tutup mata tidak berdaya karena dengan alasan begini alasan gelesin ketika ada satu perusahaan dia taryawannya satu ribu kemudian ada seratus pekerjanya yang tidak dibayar upah minimum dia statusnya kontrak yang 900 dibayar upah minimum dalam undang-undang 13 pengusaha yang tidak membayar upah minimum sanksinya pidana lalu kemudian pemerintah berfir apakah kemudian dengan gara-gara seratus orang yang tidak berapa namanya tidak dibayar upah ini lalu digugat kemudian pengusaha dipidanakan ini problem sosial yang sampai hari ini belum ada titik temu jadi pemerintah akhirnya membiarkan itu sudah lah daripada kemudian 900 orang menjadi korban karena kalau pengusaha dipidana dipenjarakan mandekan siapa yang ngurus ini sampai hari ini belum ada solusi yang bisa kami dapat nah kami paham bahwa sebetulnya tadi juga disampaikan bahwa pemerintah mungkin sebetulnya mau hadir nah hadirnya mau mengatur hal-hal yang informal tadi yang disampaikan oleh Bung Iqbal kalau saya melihat seperti itu pemerintah mau coba ceritanya begitu mencoba hadir untuk melindungi yang informal tapi kemudian ketika perlindungannya itu justru bukan melindungi yang didapat tapi kemudian si pekerja itu menjadi ribet kemudian malah justru soal kesejahteraannya tidak terjam ini kan menjadi persoalan persoalan tersendiri nah oleh karena itu saya juga mengenai ke pemerintah soal hal yang mendasar yang hari ini belum clear diantara pengusaha serikat pekerja dan pengusaha soal trust diantara kepercayaan kita kurang percaya ke pemerintah pemerintah pun mungkin juga kadang-kadang ada begitu ke kami ke serikat pekerja pengusaha pun sama memang masih lingkaran ini masih harus di clear jadi ketika situasi psikologisnya masih seperti itu kita mau bicara apapun dengan rasa ketidakpercayaan akan ada sulit ada akan titik temu begini akan memberi peluang tidak kira-kira kepada pemerintah karena kan ini juga juga belum sampai ke DPR bahkan kepercayaan mungkin kita akan sampai lagi karena kalau dari sebut pandang KC yang saya tangkap ini coba bisa diperkirkan juga kalau salah bahwa dari sistemnya saja dengan membaca apa namanya pokok-pokok pikiran tadi ini berbahaya ketika ada dua sebagainya bisa dilang tapi dari KSPN apakah sama persis dengan yang disampaikan apa yang dikhawatirkan dari KSPI ataukah kasih peluang dulu deh pemerintah untuk coba bagaimana konsepnya mereka itu seperti apa iya kalau prinsip kami itu kan objektif sebetulnya kita kritis tapi objektif yang memang itu berpeluang berpotensi merugikan pasti kami kritisi berpotensi untuk kemudian tidak baik pasti kami kritisi tapi juga sebaliknya ketika memang itu hal yang baik maka kami tentu punya pikiran kami daya rasional yang kami pakai untuk supaya yang baik kita akan ya kira-kira kira-kira begitu nah problemnya tadi-tadi yang sudah saya sampaikan bahwa soal trust trust begitu ini menjadi sampai hari ini kita belum 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 sudah menganalisis tidak kalau kita lihat pernyataan Pak saya tadi kan itu kan lebih pada analisis kemudian definisi dari paham dan lain-lainya paling tidak dengan pokok-pok pikiran yang muncul dari api yang pernah dibaca dan lain-lainya kira-kira dengan analisis itu ini kemungkinan potensinya merugikan atau ini potensinya menguntungkan atau memang lebih lihat berlunasi atau bagaimana kalau dilihat dari statement kemudian penjelasan umum yang sudah disampaikan oleh Kemen kemudian hal yang tertulis itu tadi saya sudah menyampaikan ada hal yang dikritisi bahwa ini soal baik sangka ini ya soal baik sangka upah minimum tidak dihapus tapi disitu ada insentif padat karya ini kan juga harus clear juga yang tadi dikritisi oleh Bung Iqbal kemudian soal upah per jam nah kami sih dengan situasi seperti ini membuka diri mari kita debat secara terbuka atau di atas meja kita buka plus minusnya jangan hanya kemudian apa yang diputuskan oleh pemerintah lebih condok untuk pengusaha bahwa memang kami sadar bahwa keputusan pemerintah pasti tidak akan bisa bulat tapi jangan kemudian buru terus diposisikan dalam posisi yang serba ngalah terus jangan begitulah apalagi buru ini jumlahnya kan banyak begitu ada yang formal saja 55 juta yang formal kalau dengan yang informal ada sekitar 137 juta ya akhirnya harus begitu ngalah sih tidak juga karena kita sering teriak turun ke jalan nah cuman karena kemudian pemerintah merasa super power mempunyai infrastruktur segala macam kemudian mengabaikan protes-proses yang kami lakukan tapi DPR harus dengar ini jumlahnya banyak tapi kembali ke substansi ya bahwa kalau yang dijelaskan Pak Syedikbal dan juga Pak Syedikbal ini gimana DPR melihatnya paling tidak dari awal dulu kan kita belum membahas yang detail karena memang itu belum ada belum ada tapi kalau dari penjelasan kalau memang itu yang terjadi yang dikhawatirkan memang benar-benar hal itu analisisnya sudah ada dari Pak Syedikbal dan juga Pak Syedikbal bagaimana soal minum ini ketika tarif per jam menggantikan yang disebut upah minimum tadi jadi begini kita ini kan posisi masih merhabar-habar semua karena memang draft perancangan undang-undang itu sendiri belum final namun tentunya kami pasti bersepakat yang ada dalam ruangan ini sesungguhnya ada antisipasi sebuah kepentingan yang lebih besar yaitu yang terkaitkan perekonomian nasional dan perekonomian global gejolak daripada perekonomian global ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional oleh karena itu antara buruh dengan pengusaha dan pemerintah ini saling membutuhkan mustahil buruh bisa bekerja atau karyawan bisa kerja kalau tidak ada perusahaan perusahaan juga mustahil tidak akan bisa produktif kalau tidak ada pekerja namun tentunya dalam sebuah regulasi ini kami sepakat memang harus ada sebuah definisi-definisi yang jelas terhadap upah minimum per jam itu untuk sektor apa saja dan kemudian UKM yang selama ini menurut pengamatan saya saya sebagai anggota DPR yang sudah keempat kali ini UKM itu merupakan jual bumper perekonomian nasional tetapi sampai sekarang UKM itu belum mendapatkan tempat yang layak sebagai bumper perekonomian nasional saya ingat tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi nah oleh karena itu ini yang harus kita capek oleh karena itu Omnibus Law ini adalah merupakan jubat terobosan baru dimana ini adalah untuk menyiasati atau untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi perundang-undangan yang tumpang tindih dan kemudian sulit untuk dilaksanakan dan ini yang menghambat pertumbuhan dan sebagainya dan juga termasuk hak-hak daripada teman-teman nah ini nanti mau dijawab oleh Pak Syedikbal silahkan teruskan dulu Pak nah ini yang kita lakukan oleh karena itu DPR itu akan sangat terbuka nanti kita akan melakukan diskusi harapan kami pemerintah juga melakukan hal yang sama dan kemudian dari diskusi-diskusi ini nanti akan kita rumuskan mana yang terbaik dan itu akan kita ambil sebuah kesepakatan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini baik Pak Syedikbal ketika disebut omnibus law ini bisa akan menjadi upaya terobosan sebagai solusi menjawab untuk menjawab pertumbuhan ekonomi bahkan sudah ada pernyataan juga dari Apindo yang saya kutip begitu ya dari Pak Amdani ya bahwa kalau ini berjalan efektif ketika undang-undang ini sudah disahkan nanti cipta lapangan kerja ini bagian dari omnibus law ketika ini sudah dijalankan secara efektif dalam satu tahun saja maka optimis pertumbuhan ekonomi kita menjadi 6% pendapatannya seperti apa itu iya kalau secara teori kan pertumbuhan ekonomi satu bergantung pada konsumsi salah satu faktor yang menentukan konsumsi adalah tingkat upah kalau upah itu tidak memadai atau tidak layak decent wages dia mengakibatkan tingkat konsumsi pasti menurun faktor lain investasi ini yang sedang sebenarnya sedang dikejar oleh omnibus law untuk mengambil investasi baru government expenditure belanja pemerintah APBN atau APBD dan net export kalau investasi yang jadi ukuran saya ingin mengutip Pak Salbasri yang mengatakan investasi selama pemerintahan Pak Jokowi yang pertama ini tidak buruk-buruk amat bahkan investasi pertumbuhannya jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri nilainya itu menurut Pak Salbasri dia kasih angka-angka data-data kemudian investasi menyumbangkan PDB produk domestik bruto dibandingkan negara-negara bridge misal seperti apa namanya Brazil dan China Afrika Selatan beliau memberikan data termasuk Malaysia Indonesia di atas negara-negara itu investasinya bahkan juga disitu dicatat Indonesia tingkat pertumbuhan investasinya di Asia dan di Afrika jauh di atas rata-rata negara-negara itu dengan demikian apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan pemerintahnya selama ini di periode pertama kalau memang itu perusahaan investasi boleh kita katakan sudah lebih dari cukup keberhasilannya nah kalau kemudian perusahaan investasi itu dipersoalkan dengan Omnibus Law pertanyaan besarnya apa iya padahal itu sudah tanpa Omnibus Law sudah terjawab gitu loh nah oleh karena itu dari 11 kluster saya menyoroti 10 kluster itu bagi kami walaupun kita belum tahu detailnya terutama tentang lingkungan hidup terkaitan nanti dengan lahan kemudian tentang HAM terkaitan nanti dengan persoalan-persoalan investasi di daerah dengan pemerintah daerah kami belum mengkaji bisa jadi itu juga akan jadi persoalan tapi setidak-tidaknya misalnya dari persoalan pajak persoalan kemudahan perizinan persoalan tentang bagaimana untuk mendapatkan kepastian hukum persoalan tentang custom dan tax tadi yang macam-macam keringanan pajak itu kan bagus kalau kemudian menjadi sebuah produk hukum dalam omnibus law itu bagus dia menjadi persoalan ketika beririsan setidak-tidaknya bagi kami di kluster ketenaga kerjaan kenapa harus nurunin tingkat kesejahteraan itu itu jadi menjadi persoalan kita walaupun misalnya sekali lagi memberikan unemployment benefit 6 bulan pertanyaan kita dari mana uangnya gak ada satu negara pun memberikan sesuatu benefit kalau gak ada sumber uang sumber uangnya hanya 2 anda melalui pajak berarti pajak dinaikkan berarti masuk ke APBN dari APBN keluarlah ke dalam public budget public budgeting dana publik atau mengiur hanya itu gak mungkin sinter kelas BPJS kesehatan aja defisit tiba-tiba jawabannya naikin iuran kok padahal itu iuran iya gak mungkin lah itu jangan jangan memberikan candy gula-gula itu gak bagus malah nanti burung makin marah aja itu kamu bohongin kita lagi jadi persoalan yang tadinya mau ngundang investasi cipta lapangan kerja jadi cilaka itu singkatannya kata sebagian orang kan begitu cilaka lah kita cipta lapangan kerja itu kan jadi cilaka jadi cilaka itu berbahaya nah oleh karena itu sekali lagi kita setuju apa yang diinginkan investasi oleh Pak Jokowi kan nanti pertemuan ekonomi naik dan kemudian tercipta lapangan kerja baru tapi yang kita tidak setuju perlindungan gak ada itu yang tadi saya bilang selalu dalam negara industri ketika kita bicara investasi secara simultan dia akan bicara tentang perlindungan kalau gitu untuk apa investasi kalau kita gak dilindungi misalnya TKA dalam Omnibus Law kan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 jelas skill workers yang berketerampilan ahli mesin tingkat tinggi ahli hukum internasional ahli akutansi bahkan menjadi personal yang gak bisa dengan Omnibus Law tersirat sekali lagi kita belum baca detail tersirat dalam ucapan-ucapan para menteri dan teman-teman pengusaha ini membebaskan artinya unskilled workers bisa masuk kata-kata persis yang ada dengar seperti apa kok bisa sampai pada kesimpulan membebaskan unskilled workers sekarang lihat aja capman yang 226 ratusan jenis industri pekerjaan boleh guru SD guru SMP guru TK boleh bahkan kita sudah menjumpai apakah itu di beberapa daerah Morowali di Banjarmasin di Pandeglang kita tahu bagaimana unskilled workers dari RRC sana bisa bekerja supir porklip bahkan di Pulau Gadung saya temukan supir porklip tukang batu di Meikarta undang-undang Omnibus Law itu menyeratkan memberikan kemudahan investasi diiringi dengan tenaga kerja asing saudara apa yang terjadi dengan bangsa ini sudah TKA dibebaskan job security kepastian kita kerja hilang akibat sistem outsourcing dan karyawan kontrak yang dibebaskan salary security kita terancam akibat sistem upah per jam yang tidak mengenal definisi dan di titik akhir ketika terjadi pelanggaran para pemilik modal tidak diberikan efek jerak apa yang terjadi dengan negeri ini ancaman serius buat kita semua poin TKA dibebaskan poin job security menjadi hilang kemudian salary security terancam dengan upah per jam dan social security tidak lagi jaminan pensiun kalau kita menganut mengikut undang-undang tenaga kerjaan dan undang-undang BPJS jaminan pensiun wajib loh setiap orang yang bekerja ada perintah kerja ada pekerjaan ada menerima upah tiga definisi ini maka pada saat itu pemberi kerja wajib memberikan jaminan pensiun tetapi ini semua dasarnya masih pada asumsi berdasarkan itu setidak-tidaknya menjadi statement lah mention not only assumption tapi mention pernyataan beda pernyataan itu ada kandungan kebenaran yang kita bisa duga tingkat kepastiannya mendekati 90% lebih tertuang di dalam Omnibus Law itu saya agak balik lagi nih ke belakang bahwa Omnibus Law khususnya klaster ketenaga kerja dimasukkan di situ itu berangkat dari hal yang titik tidak sama ini kan inisiatif pemerintah inisiatif pemerintah ketika kemudian saya dan teman-teman serikat pekerja lain karena kami ada aliansi presidium namanya kami bergabung dengan ada KSPN ada KSPSI Andiganya KSPSI Yoris kemudian KSPSI dan Serbimusih kita satu nah lima konfederasi ini kita dalam satu aliansi ketika kami oh kebetulan enggak kebetulan enggak kami datang ke pejabat-pejabat terkait kami ini kan ingin menanyakan ketika kami menanyakan pemerintah balik nanya mana you punya usulan loh logikanya kan begini pemerintah yang punya inisiatif maka harusnya pemerintah lebih prepare itu sudah disiapkan segalanya kecuali kalau dari titik yang sama antar pemerintah serikat pekerja sama ya ada kemudian klaster ketenagerjaan kita akan bahas di Omnibuslo Undang-Undang Cipta Alapang Kerja maka tentu pasti dari titik yang sama kita akan menyiapkan itu tapi ini kan tidak inisiatifnya pemerintah ya maka kemudian ketika ketemu itu hanya saling tanya disitulah kemudian kami teman-teman berkesembulan pemerintah jangan begitu ayo transparan lah poin-poin apa yang sebetulnya menjadi hambatan investasi nah soal hambatan investasi ini sebetulnya kan yang digarap rohnya digarap di Omnibuslo RU Cipta Alapang Kerja memang ya ada yang kami sepakati ada yang kami sangat memang setujui bahwa soal bagaimana ribetnya perizinan untuk usaha yang itu kemudian juga berbiaya tinggi dan itu menimbulkan cost product bagi pengusaha dan itu sudah pasti mengurangi kemampuan pengusaha untuk memberikan fasilitas kesejahteraan kepada kami pekerja buruh di hal itu kami sepakat kami setuju bahwa itu harus diberantas pintu-pintu korupsi dari panjangnya soal perizinan terutama kan di daerah-daerah banyak raja-raja kecil begitu ya baik bupati ataupun wali kota yang kemudian ada pengusaha mau berinvestasi satu sampai dua tahun sering kami mendengar izinnya belum bisa keluar-keluar sementara biaya sudah keluar banyak betul maka ini tentu sangat memberatkan pengusaha dan tentu ketika pengusaha berada dalam sisi biaya ini akan mengurangi kemampuannya untuk memberikan kejaran kepada kami dalam hal itu kami sepakat sebenarnya nah kalau kemudian kami mau mengkritisi lebih lanjut soal Omnibus ini draftnya kan kami belum terima yang tadi disampaikan itu kan soal asumsi kemudian saya tambahkan pertanyaannya gini ada khawatiran ketika soal TKA dari KSPN sendiri melihat hal yang sama tidak kira-kira atau bagaimana kalau saya melihat klarifikasi ini ya klarifikasi TKA itu masih untuk dibahasi tertentu cuman problemnya kan selama ini banyak penyimpangan yang memang tidak bisa teratas oleh pemerintah akhirnya walaupun ya apa namanya sudah dibatasi saja kemudian masih banyak terjadi penyimpangan apalagi kemudian agak dilonggarkan sedikit begitu tapi kalau trust lagi ini soal trust tapi kalau saya baca di penjelasan Kemenko tidak ada kalimat satupun yang menyatakan bahwa TKA itu membebaskan tanpa batas tidak ada sama sekali ini bisa dicatat dan mari nanti kita kita lihat saya kira juga para apa namanya pendiri-pendiri pendiri apa pejabat-pejabat kita masih banyak yang baik begitu lah masa iya TKA mau dibebaskan sebebas-bebasnya masuk ke kita saya kira masih banyak pejabat-pejabat kita yang punya rasa Anda percaya itu ya masih punya ini saya masih masih percaya itu baik soal TKA ini Pak dari DPR sebagai wakil rakyat walaupun juga nanti posisinya kan mungkin sebagai balik ya secara prosedurnya tapi kalau melihat apa yang dikeluhkan oleh KSPI sudut pandang KSPN yang sebenarnya lebih juga mau melihat bahwa ya coba kita lihat nanti lagi menurut-menurut saya catatannya seperti itu sambil mengkritisi kalau seperti itu bagaimana Pak tanggapan DPR khawatiran soal apa tadi ya job security kemudian tenaga salary security social security dan kemudian soal tenaga kerja asing yang akan bisa peluangnya begitu masuk lebih banyak menggantikan tenaga kerja kita yang di dalam negeri ini bagaimana Pak ya begini terkait tiga hal yang disampaikan Bung Iba itu tentunya sudah menjadi konsep besar dalam penyusunan undang-undang ini namun formatnya seperti apa dan konkretnya seperti apa itu yang sampai sekarang kan kita belum tahu karena itu masih dalam bentuk apa namanya pembahasan di pemerintah namun kembali kepada poin yang terakhir tenaga kerja tenaga kerja sepengetahuan saya bahwa dalam penggunaan tenaga kerja itu ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang di dalam penggunaan tenaga kerja itu dengan yang namanya RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing ketika itu zaman saya menjadi ketua asasi pengurusan jasa tenaga kerja asing di era zaman ode baru itu ada job-job tertentu yang tidak diperbolehkan namun sekarang ini karena sudah berubah maka ada pertimbangan-pertimbangan memang seperti contoh tenaga kerja yang membedangi bidang-bidang tertentu atau khusus keahlian dalam perbaikan mesin tertentu yang mungkin tidak bisa dilakukan itu dibedikan tetapi mereka ada batasan waktunya tidak mungkin memperbaiki mesin itu sampai satu tahun kalau bedanya rugi itu hanya paling satu bulan maksimum dua bulan dan maksimalnya tiga bulan ini yang harus kita berikan kemudahan termasuk para investor kalau mereka itu memegang saham dan kemudian dudukkan jabatan sebagai direksi sebagai direction maker masa orang yang datang bawa uang dan berikan pekerjaan juga akan diatur rigid seperti tenaga kerja yang lainnya nah ini yang akan kita berikan kemudahan jadi tidak semua bahkan kami pernah berdiskusi dengan Pak Presiden karena ketika itu di revisi undang-undang tiga bulan itu dimasukkan bahwa akibat daripada pernikahan orang boleh bekerja secara otomatik saya mengatakan Bapak Presiden ini kalau sampai ini diloloskan bahaya ini karena akhirnya nanti akan terjadi muncul kontrak-kontrak kawin kontrak di Indonesia ini bahaya sekali terutama nanti eksodus dari Cina itu akan luar biasa kawin kontrak karena kita membedakan kulit dia sama enak akhirnya posisi itu Pak Jokowi betul-betul menyadari oh ya betul akhirnya beliau ini batalkan saja ini bagus sekali jadi memang konsen Pak Jokowi juga jangan bagus tapi yang jelas bahwa dari 11 klaster saya sepakat dengan Buk Ibal ini hanya persoalannya hanya di klaster nager oleh karena itu kata kunci adalah perlu adanya sebuah diskusi terbuka tertutup artinya bahwa antara pelaku usaha kemudian pemerintah dan teman-teman dari secara percaya kita diskusi bersama dengan apa namun keterbukaan dan kemudian suasana yang dingin dan kemudian kita rumuskan kembali kita rumuskan kembali apa yang harus kita sepakati insya Allah tapi paling tidak dari sini poin-poin yang disampaikan itu bisa menjadi apa namanya modal ya Pak ya untuk itu menjadi yang disisir nanti disisir dan kemudian itu akan disempurnakan kembali insya Allah undang-undangnya akan cepat selesai oke baik kita mungkin di terakhir di apa namanya segmen terakhir walaupun gak ada segmennya sebenarnya ini bukan segmen tapi untuk terakhir ini kita minta kesimpulan masing-masing karena topik yang kita angkat ini Omnibus Law apakah bikin galau atau tidak mungkin kita pada kesimpulan saya minta dari Pak Syedikbal terlebih dahulu sesuai urutan tadi Pak Syedikbal mungkin sambil menyampaikan kesimpulan tapi saya juga ingin bertanya juga sebagai pertanyaan terakhir kalau sudut pandangnya Pak misalnya Omnibus Law ini dengan judul cipta lapangan kerja tadi maka memudahkan investasi masuk maka akan terbuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mungkin pengangguran banyak terserap masuk ke situ apakah sudut pandang ini juga menjadi pertimbangan atau pemikiran juga dari teman-teman KSPI kalau karena kalau ini berjalan dengan efektif maka juga banyak mereka yang masih menganggur menjadi terserap menjadi tenaga kerja dan ini cukup bagus juga begitu yang pertama tentu kita setuju bahwa cipta lapangan kerja faktor investasi menjadi faktor salah satu faktor utama di samping konsumsi kita mendukung apa yang menjadi pikiran-pikiran kebijakan dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi yang kita tidak setuju adalah ketika perlindungan tenaga kerjaan itu terabaikan oleh karena itu kalau ingin menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dalam hal ini digital ekonomi dan future work atau robotisasi maka pengaturan yang dibuat mengarah kepada industri itu bukan kemudian mendegradasi apa yang sudah ada yang tertuang dalam undang-undang tenaga kerjaan yang kita mau atur tentang efek daripada terjadinya digital ekonomi maupun future work atau robotisasi tadi mari kita duduk sama-sama untuk mengatur itu sehingga tadi penyerapan tenaga kerja di dalam era digital ekonomi atau future work tadi dia bisa terserap lapangan kerja yang baru lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dalam dunia industri yang berevolusi ke 4.0 ini tapi secara bersama jangan lupa ada juga yang disebut sustainable SDGs itu loh sustainable development goals daripada PBB yang juga menjadi bagian yang diadopsi oleh Indonesia hidup layak upah layak pendidikan layak dan beberapa hal lain yang ada di dalam SDGs tadi itu juga menjadi bahan pertimbangan dan bagi kami apabila omnibus law ini khususnya terkait dengan ketenaga kerjaan merugikan bahkan mendegradasi menurunkan tingkat upah kesejahteraan dan perlindungan pekerja itu tertuang di dalam omnibus law kami pasti menolak karena omnibus law itu kan satu paket atau kalau DPR berani degradasi dulu tentang ketenaga kerjaan keluarkan itu dalam sebuah kluster omnibus law itu jauh lebih 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 cepat untuk pembahasan omnibus lawnya bisa saja DPR punya harus punya keberanian nanti kan juga Anda tidak hanya burul yang nolak MUI juga kan menolak tentang sertifikasi halal misal sudah ada jawabannya ya walau walau nanti kita lihat pasal isinya kan isi pasalnya begitu pula teman-teman lingkungan hidup menolak tentang konsesi 30 tahun tentang lahan yang terkait dengan investasi pertambangan yang terkait dengan investasi kan mereka menggugat juga belum lagi tentang perlindungan ham terhadap aktivis-aktivis yang mempersoalkan kalau investasi merugikan kepentingan masyarakat sekitar atau masyarakat adat yang harus dilindungi tapi kalau boleh tanya sebagai sebuah apakah di luar sebenarnya hal-hal yang menjadi keberatan Anda itu Anda setuju dengan omnibus law ini untuk secara umum dari 11 klaster tentu kita setuju untuk menciptakan lapangan kerja yang terkait dengan misal tadi persoalan pajak persoalan custom persoalan kemudahan perizinan persoalan tentang lahan ketersediaan yang tidak melanggar masyarakat adat kepastian hukum law enforcement itu tentu bagi kita sangat setuju yang kita persoalkan perlindungan sekali lagi buat apa ada investasi kalau kemudian terjadi eksploitasi orang kerja tanpa mengenal batas waktu orang tidak punya kepastian kerja orang tidak bisa ada perlindungan jaminan pensiun dan kesehatan dan ketika ada kesalahan kepada pemilik modal tidak ada apa-apa tidak ada upah minimum oke sambil kita lihat nanti senen apakah memang draftnya sudah diserahkan ke presidian dan akan dibawa ke DPR KSPN mungkin bisa memberikan kesimpulan apakah akan tetap fokus dengan mengawal omnibus law dari sisi ketenaga kerjaan ini tanpa takut yang dikhawatirkan dan ditumpangi kepentingan-kepentingan lain di luar itu iya kalau mengawal ya kalau mengawal itu sudah sudah pasti nah memang ini berita omnibus law khususnya kluster ketenaga kerjaan ini menjadi tambah riuh kemana-mana kemudian juga dalam tanda kutip judulnya menjadi galau begitu memang kadang-kadang dalam respon isu dari pemerintah kadang-kadang dalam mengkritisi itu ada yang tidak ada kemudian seperti di ada-ada nah contoh seperti kemarin kami dapat banyak bahwa omnibus law undang-undang cipta lapan kerja akan menghapus sertifikat halal begitu kaget juga begitu dia mendasarkan atas draft yang sudah beredar kami konfirmasi ke KUM HAM juga ke KEMENCO apakah draft itu benar atau tidak semua menyatakan bahwa pemerintah belum mengeluarkan draft lalu dari mana draft itu mereka semua tidak tahu dan tidak pemerintah tidak bertanggung jawab atas draft yang sudah beredar selama ini jadi tidak benar kalau kemudian bahwa RUU Cipta Lapan Kerja akan menghapus sertifikat label halal ini mengerikan tidak benar apa karena belum beredar di draftnya sampai hari ini saya bilang tidak benar karena memang juga belum baca draft resminya dari pemerintah tapi maksud saya supaya pesan-pesannya itu tersampaikan secara objektif kepada publik pemerintah juga jangan memberikan situs yang sepotong-sepotong misal soal apa namanya pesangon atau soal PHK kadang-kadang ada menteri yang sebetulnya tidak tahu persis soal teknisnya menyampaikan ya kemudian disambar oleh kami oh ini PHK apa pesangon mau dihapuskan padahal menteri tersebut mungkin kurang paham secara teknis soal aturan tentang tenang kerjaan ini juga kritik buat pemerintah ini akhirnya apa membuat kemudian situasi menjadi menjadi riuh padahal sebetulnya belum belum jelas nah yang kedua selama ini kan pemerintah kalau kami mengedepankan perjuangan dengan membuka pintu dialog itu lebih banyak dalam tanda kutip begitu ya seolah-olah disepelekan begitu maka kemudian pilihannya adalah aksi turun ke jalan nah maka saya menghimbau meminta kepada pemerintah juga pengusaha begitu lah bukanlah pintu dialog tapi dialog yang serius begitu lah jangan hanya dialog live service saja selama ini begitu ya apa gak pernah sama sekali ada dialog serius dialog ada tapi kita masih bicara kulit-kulitnya saja masih bicara umum belum bicara hal yang apa teknis kami juga belum juga belum sampaikan konsep bagaimana usulan-usulan kami tapi kemudian tiba-tiba besoknya Pak Erangga klaim ada tujuh konfederasi sudah menyepakati Omni Busulo kami kaget juga tanda-tanda yang baik atau tidak kalau kayak begitu menurut buruh yang mana diundang datang ngomong kulit-kulit tapi besoknya sudah diklaim setuju ya ini menjadi peta konflik kan disini kami saya Bung Iqbal kan akhirnya dihajar sama anak-anak yang di bawah jadi kurang ajar pimpinan kami karena kan yang beredar adalah Omni Busulo khususnya klaster ketenang kerjaan itu kan merugikan pekerja tiba-tiba muncul berita ada tujuh konfederasi sudah sepakat sudah setuju dan semua tahu tujuh konfederasi itu siapa saja yang sudah ketemu dengan Pak Erlangga padahal kami belum melakukan kesepakatan apapun baru ngobrol kulitnya saja tiba-tiba ada setuju kita pasti sudah ada risiko dimaki-maki sama anggota dan itu situasi menjadi tambah tambah riuh tambah gal oleh karena itu saya kira pemerintah kita juga harus lebih bijaksana supaya tidak terus mengeluarkan statement kemudian yang memancing yang kemudian terus mengaduk-aduk emosi buruh begitu akhirnya akan jadi repot-repot semua prinsipnya kami dari KSPN dan juga dengan teman-teman konferensi lain yang tergambung di presidium kami sekarang sedang terus ya melakukan penyusunan apa strategi konsep bagaimana akan kami dialogkan kami negosiasikan dengan pihak pemerintah walaupun ini waktu kan sudah sudah mepet tapi dialog tetap kami akan utamakan soal bagaimana rumusan omnibus law undang-undang cipta lapan kerja ini oke baik sekarang kita tunggu kesimpulan Pak Firman sebagai penutup juga tapi saya juga menambahkan pertanyaan 100 hari di target paling tidak oleh Presiden Jokowi ini bagaimana Anda melihatnya kira-kira DPR mampu gak 100 hari itu kelar ataukah lebih baik jangan pakai target-target seperti itu karena yang penting adalah kualitas dari pasal-pasal itu daripada nanti banyak disambut respon yang tidak baik baik dari kalangan pengusaha dari kalangan pekerja buru dan sebagainya bagaimana Anda melihat ini Pak terima kasih Bung Walona ini pertanyaan yang menarik dan menantang jadi dalam sisi pembahasan sebuah undang-undang itu jangankan 100 hari 2 bulan pun bisa selesai pertama adalah ada kesepahaman dan pemahaman bersama di antara pemerintah sebagai pengusul dan kemudian kedua juga sebuah terat peranjangan undang-undang ini harus memang didiskusi secara tanparan sesungguhnya kalau kita bicara tentang masalah digusip pada pagi hari ini tadi kan Bung Iqbal sudah menyampaikan dari 11 klaster itu sebetulnya yang krusel kan hanya satu klaster mengenai naker itu saja yang kita fokuskan itu dikeluarkan itu kan kemungkinan bisa dan menurut pandangan saya kalau memang bisa disatukan apa salahnya karena kalau itu sampai dikeluarkan itu nanti kan akan juga mempengaruhi dari proses keseluruhan tapi yang penting yang harus dibangun adalah komunikasi publik yang baik oleh karena itu tadi saya usulkan agar ada sebuah diskusi terbuka tertutup di antara stakeholder ini untuk merumuskan satu klaster yang belum selesai saya yakin ini akan selesai dan kedua tentang masalah omnibus loadnya ada sebuah kebutuhan yang memang sangat mendesak karena kita sadar bahwa berbagai regulasi yang ada di tanah air ini adalah banyaknya undang-undang yang tumpang tiri antara satu dengan yang lain ini menimbulkan satu implikasi negatif terhadap iklim investasi yang terjadi di Indonesia dan kedua kita harus juga memahami terhadap gejulak yang terkait dengan ekonomi global ini harus kita antisipasi karena dampaknya nanti juga terhadap bagaimana iklim usaha yang ada di Indonesia oleh karena itu pertama kita harus concern terhadap pengangguran yang ada sekarang ini 7,05 juta dan tenaga kerja baru per tahun itu sekitar 2 juta ini yang harus kita pikirkan di dalam omnibus load ini namun di dalam omnibus load ini juga harus bisa mampu memberikan pelindungan terhadap tenaga kerja yang existing jangan sampai terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan teman-teman nah ini semua bisa dirangkai bisa diselesaikan dalam satu normal hukum aturan undang-undang kalau ada komunikasi yang baik di antara pemerintah pengusaha dan teman-teman dari asoasi pekerja ini saya rasa ini yang kami sampaikan pesan kami kepada jadi yakin 100 hari bisa mempertemukan tiga pikiran tadi dalam rangka 100 hari ini saya yakin ini akan bisa diselesaikan kalau ada komunikasi di antara tiga komponen ini oke baik terima kasih Pak Firman Subagio terima kasih Pak Rizcadi terima kasih juga Pak Syed Iqbal atas waktunya pada akhir pekan ini repot-repot mau datang ke medcom.id dan juga abnormal coffee rooster untuk membicarakan tentang RU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi bagian dari omnibus law terima kasih kami sampaikan sekali lagi dan itulah cross check untuk hari ini saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih selamat siang sampai jumpa dipersembahkan oleh